oke kita nonton dulu guys udah sempat mengganggu pergerakan dari seorang Vincent harus dia menggunakan satu bar retributionnya dan maka di sisi sebaliknya Vincent kali ini dipukul mundur Albert masih menahan retribution kali ini akan ditangani seorang Albert dan buat kalian semua para buciners jangan lupa untuk MPL Dead dengan diskon pembelian minimal 2 tiket dan maksimal 4 tiket ya buciners tapi kalau untuk jombloan-jomblo wati ya udah terima nasib aja lah ajak temen bisa 20% ya diskon untuk kalian dan kalian juga dari RRQ akan mencari diskon terbesar dengan adanya minion-minion yang udah mulai di clear membuat say bisa melakukan rotasi dengan lebih cepat cepat karena banana juga sudah mulai terhimpit di bagian bottom lane dibalikan kebalik keadaannya di arah bottom lane dengan Albert hanya mengusir sedikit tapi aku gak bakal bawa temen sih ke MPL Dead kenapa ya awalnya sih bilangnya cuma temen tapi lama-lama jadikan sama yang lain iya iya aduh nice try nice try ini dia untuk seorang Skyler dan juga heist hmm Brody menghadapi Batrix ya emang udah gak jarang lah ya kalau kita ngeliat kedua pemain ini kedua hero ini tapi nanti yang kita akan lihat adalah bagaimana rotasi jadi kedua romernya untuk bisa memberikan backup-an terutama ketika Vincentnya sudah berhasil memberikan turtle untuk timnya oke karena Albert harus menggunakan satu bar retribution jadi tidak bisa melakukan kontes terhadap turtle yang berhasil diamankan oleh seorang Vincent permainannya sangat bagus dari Vincent dan Swelo satu sinergi yang satu melakukan zoning out yang satu memaksa Albert menggunakan retribution yang satu memanfaatkan turtle yang bisa dia maksimalkan terlalu sekali pertukaran objektif yang sangat worth it untuk rebellion yang sejauh ini tapi hati-hati Feather Ice sudah mulai kembali terbuka mengincar karena seorang Heist dan satu barrier yang dibuka oleh Sarah Swelo juga memberikan Clay sedikit pressure yang membuat juga Clay harus mundur oke dan buat kalian semua jangan lupa untuk beli tiket Playoff sekarang karena Playoff akan diadakan di di Expo Holden tanggal 5 sampai 9 April 2023 sebentar lagi bulan depannya eh Playoff tuh bulan depan gak nyampe malah ini udah tanggal 25 sekarang bulan apa? Maret bulan depan bulan apa? adio kew halo halo cowo gak pernah salah silahkan lanjutkan barang tapi ini dia dari seorang Vincent dan tembakan dari Heist akan kena kah kali ini langsung menunjukkan seorang Pindah ya eit 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 ngeri 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 oke Albert tidak mau masuk lebih dalam lagi dia harus merelakan kawannya yaitu Finn ditumbangkan karena dia tidak memiliki parpo-pup yang membuat dirinya harus mudah dan lagi tiga berbanding tiga Rebellion masih didukung oleh Mirko, Chahyo dan juga Ranger Mas sedangkan Arachiu masih berada di pihak Nevin, Opungwawa dan juga ada seorang Arashi yang sudah tidak ada Hoshi wah beda namanya dia Arashi Hoshi emang iya? enggak ah jangan bohong tapi ini dia kita bakal melihat lagi bagaimana Swaylow berbeda banget sih ketika menggunakan geroknya dia bisa agresif menggunakan barrier-nya untuk bisa memberikan cancellation maksudnya karena seorang Clay bentara ya kita lihat juga bagaimana perbedakan seorang Swaylow selalu menghambat Finn dari bagian belakangnya kita ganti dulu kita ganti dulu oke yuk gas sudah record belum? sudah, sudah record aduh wah Albert akhirnya pakai link juga ya habis banana Apollo wow 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 keuntungannya yang cukup banyak ya bisa dibilang terutama dengan emblem yang lagi-lagi kali ini Heiss belum merubah emblemnya masih ingin memaksimalkan damage-nya tapi banana gila banana lainnya eh jangan ketutup dong jangan ketutup dong taruh di atas aja deh aduh ini iklan grabnya ini ketutup-ketutup aja mapnya padahal lebar kali loh hmm Finn juga udah mulai memberikan sedikit gangguannya terlebih dahulu top lane yang bakal menjadi prioritas nampaknya dari para pemain RRQ dan juga dari seorang Clay yang Clay yang masih mencari posisi ternyamannya karena sedari tadi gangguannya tuh berasa banget ya dan begitu pula dari seorang Kars yang kali ini sepertinya udah mulai memiliki damage yang mumpuni bahkan karena seorang Finn efek terrifiednya cukup menahan sama lagi dengan adanya Barret aduh ini jelek kali bentar-bentar kita tes jaringan dulu enggak 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 belum ada yang tumbang counter setup yang bagus dari kedua tim baik itu dari seorang Finn maupun dari seorang Skylo dari segi itemization mungkin udah terlihat bagaimana bahayanya Albert ketika memberikan damage tapi begitu juga untuk seorang Vincent kan dengan Molten Astornya decode dan RRQ membuat sulit banget tumbangkan kayak mana sih dan juga begitu hal yang sama ke arah seorang Big Mac jadi RRQ kayaknya butuh banyak banget nih item-item offensive seperti Heptasis yang juga sudah diamankan oleh seorang Skylar udah punya Heptasis bersama dengan Malefic Roar aduh request time up request time up ini enggak cocok ini streamingnya sudah mulai harus berpikir dua kali sebelum dia bisa karena Skylar Skylar bisa menutup tapi lihat Swello bakal coba dipaksa damage-nya terlalu besar damage-nya terlalu besar damage-nya tidak bisa dipendung oleh seorang Swello memilih untuk mundur itu adalah keputusannya tepat-tapi lihat kalau Mine high it bakal coba dipaksa oleh banana tertangkap di depan sana bakal Albert harus turun dengan adanya satu buah parir yang sangat cepat apa saya pesaa platform offensive nah sebenarnya 1 poin kill tapi Swello benar-benar bagus Permainan yang luar biasa dengan badan bersama dengan wallcharts Tapi di sisi sebaliknya Banana menjadi smoothies di depan sana Diblender abis oleh pasukan dari Rebellion Dua tukar satu loh Bang Oji Dan ini bener-bener menjadi keuntungan yang masih terasa Bahwa untuk Rebellion Zion memberikan gap yang lebih jauh lagi Dari segi ekonomi mereka menuju ke arah Dua ribu ya Outer Tourette berhasil diamankan Outer Tourette pertama yang dibersediamankan Tapi lihat Skyline Hehehe Jangan lupa buat kalian semua Untuk nikmatin Battle Emote di in-game Biar dapet nah seperti Vincent ini Oh Vincent dapet Orange Valve nya Dapet Dan banyak banget stiker lainnya Jadi Battle Emote jangan sampai kalian telat Untuk dapetin Battle Emote kesayangan kalian Nah ya sambil melihat juga bagaimana dari RRQ kali ini Harus mencari lagi strategi yang lebih pas Nampaknya untuk bisa menghadapi Seorang Swaylow karena dari tadi claim nya Terbatas banget pergerakannya Skylar mencoba tunggu aja dan Heiss Satulah City belum bisa didapatkan Pada akhirnya memang tumbuh tapi ditukar juga Dengan satu pemainnya yaitu seorang Skylar Gagal Tonepot Memory Langsung ditubur begitu saja Swaylow sang banteng biru Membuat seorang Skylar tersungkur di atas Tonepot Memory yang gagal Tidak ada flicker Udah ngangkat ketek tapi nampaknya Dewi Fortuna masih berada di tangan dari seorang Heiss Ya dan juga manajemen Wave ini diberikan oleh Rebellion Sion Membuat adanya split yang harus dilakukan juga oleh seorang Albert Tapi lihat bagaimana dari seorang Banana menghadapi Big Mac Perbedaan satu level sudah mulai terasa Tapi dari perbedaan gold 2000 Kali ini sudah mulai diredakan lagi oleh para pemain dari RRQ Menuju ke area Lord Pertemuan lagi-lagi akan dilakukan oleh kedua tim Vin memberikan satu pemeriksaan ke area Tidak ada siapa-siapa disana dan zoning out Harusnya sudah bisa mulai dilakukan Mulai harus mempikir untuk melakukan kontes fight sih Sebelum mereka adu retribution Karena Vincent dari tadi membuktikan kualitas dari retributionnya Mencoba dipaksa Sapa-sapa platnya belum dikeluarkan Masih ada Sorswello yang bertahan Tapi ternyata flickernya kali ini Di sisi sebaliknya Albert Albert dapet Oh nice Gila 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 Terfokus banget karena Sorswello Ternyata dia masih bisa kembali di waktu yang tepat Dan mengeluarkan retributionnya menjadi keunggulan lagi Dengan adanya Lord Mereka akan semakin mudah untuk membalaskan Perebutan ke arah objektif turret Zoning out Zoning out dilakukan Finn bersama dengan Clay Dan juga Pak Nana ini membuat seorang heist Gak bisa memberikan pressure serangan Gak bisa anime respiration Karena jaraknya akan terlalu dekat dengan Deden from Bogor Yang bisa langsung meng-all in dirinya Dan seorang heist untungnya Sekarang udah punya flicker kembali Deden from Bogor Menjadi pilihan utama Masih ada second drive Tapi dapet yang gagal Big Mac dengan sangat cepat Thunder Clay menangkap seorang burung Sandedain Big Mac Big Mac Oh iya Ini kalau lead game ararki sih Split split pun ararki sih Dari segi itemization bahkan juga Karena seorang Big Mac Dia udah memiliki radian dan juga guardian helmet Semakin keras lagi dari segi religion HPnya Begitu juga untuk Martis Di tangan dari seorang Vincent Ya sebabnya adalah Para pengamain dari Rebellion Mereka mengunggul dari beberapa ribu gold Sekarang mereka digantikan begitu saja Langsung ada konsil game Dari bottom lane Habis Habis Car Car Hilang Fin Fin kena makan kah? Gak 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 Vin selamat Nice Vincent Vincent Mereka tidak boleh terlalu memaksakan Dan advantage gold yang didapatkan dari Lord tadi Hmm Big Mac Big Mac Big Mac Ada Vincent sih Susah sih Memang ngepok-ngepok aja Oh Albert datang Aduh Aduh Vincent kena Dari Rebellion mulai harus berpikiran Dua kali sebelum mereka melakukan teamfight Karena walaupun goldnya tidak berbeda jauh Tapi dengan sandwich gaming Again Big Mac Benar-benar bisa dihelumat Big Mac berbahaya sekali Aduh Skylar Malah Skylar Yang harus ditumbangkan Wow Pulangnya Skylar dan juga Albert Jelas Bakal menjadi kerugian untuk RRQ Tapi ini dia pertukaran Feather Asshake dilakukan Tapi Clay Memutuskan untuk langsung menutup ultimate tersebut Swylo Masih Akan memberikan gangguan Karena Lordnya juga udah mulai hadir Di dalam land of Dawn Dan seharusnya tidak akan Ada perebutan yang terlalu signifikan Kecuali ketika Albertnya Bisa mencapai ke area Lord Dengan lebih cepat lagi Banana versus everybody Menangkap 3 pemain dengan final slasenya Tapi itu gak bakal cukup Karena Masih butuh banget Yang namanya penetrasi damage dan Clay-nya Aduh 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 Wings by wings Bang Oji Dan bahkan part pop off Albert tidak memiliki itu Apakah pasukan dari Sang Raja Maragyu mampu melakukan resetisasi Terhadap Lord yang dimiliki Dari Rebellion Sang Bat yang biru Kali ini mereka harus ketar ketir Karena Albert is coming Ada Big Mac di garis depan Ah Suai lo Suai lo Suai lo Badana ditumbangin Terjadi perebutan Menunjukkan retribusi Vincent 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 yang dapat loh Berhasil membuat pasukan dari Sang Raja mundur Karena belakang Mereka harus respect Dengan retribusi Dari Vincent Kalau Uploadnya 50-an kok Jawabannya cuma 1 Eh download Uploadnya gak tau ya Vincent 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 Lagi-lagi Merebut objektif Dari power pemain RRQ Yang sudah bersusah pak Ya pastinya Untuk bisa mengeliminasi Satu persatu pemain Rebellion Yang memang begitu sulit Untuk RRQ Menumbangkan ke arah Martis Dan juga Masha HPnya terlalu tebal Mereka butuh penetrasi Yang lebih banyak lagi Supaya bisa menembus Nantinya Dengan adanya item Divine Glaves Yang sudah dimiliki Oleh seorang Clay Ini memang cukup Tapi Kayanya Pingnya lagi gak bagus Pingnya tinggi Oke Ada Parsnya Agak susah ya Para RRQ Base turretnya Dipecahkan begitu saja Dengan cepat Alpertanggah mundur Ke arah belakang Akan ketimpat Akan coba terjadi Dipancing begitu saja Sang manting biru Perlahan untuk mundur Merapat tulisannya adalah Retreat Retreat Rebellion juga begitu Disiplin sih Terlihat banget Di game kali ini Mereka coba untuk Tarik ulur Mereka memancing juga Para pemain dari RRQ Untuk melakukan Setup terlebih dahulu Sehingga counternya Dari seorang Swelo Bisa menahan Nantinya dengan adanya Barrier dan juga Wild Charge Oke Alpert mendapatkan Powerful buff ya Tapi yang harus Di highlight Di game kali ini Adalah Swelo Dia bermainnya Bagus banget Dia berkali-kali Menyelamatkan Para pasukan Rebellion Dia berkali-kali Menjadi distraksi Untuk pasukan RRQ Dan ini dia Ini dia Orangnya Ini adalah orang Yang harus dipatet Waspadai Ketika ada grok Di tangan dari Rebellion Aku gak nyangka Groknya semaksimal itu Semaksimal itu Di tangan dia Berbeda banget Jelas ya Dari game-game sebelumnya Di tangan dari Swelo Tapi hati-hati Kali ini pergerakan Dari RRQ Sudah mulai Kayaknya mulai split-spit push sih Aduh banana Oke gak apa-apa Lord 48 detik Dan bisa respawn Bahkan Albert Dengan link-nya Mampu menggapai Karena Kars Yang ada di ujung sana Ya cukup berat Untuk mengincar Ke arah seorang Kars Meskipun memang Sudah 4 kali tumbangkan Tapi Selain Kars Masih ada heist juga nih Yang bakal menjadi Target utama berikutnya Finn Melompat ke bagian depan Defender SS Kembali lagi Kembali kali ini Moral dipecahkan Di tangan dari sana Finn Aduh Finn Eh Ngapain tuh Kars Langsung respawn Langsung menunjukkan Parful buff yang dibikin Seorang Albert Karena itu adalah Satu-satunya Miss mecha nih Mak Karsnya Buff Yang dibutuhkan Albert Untuk bisa menginvasi Dari pasukan Rebellion Masih bisa ditukar Sebenernya Albert Pergerakan yang cukup Ceredik juga Untuk langsung menunjukkan Parful buff dari Rebellion Tapi ini dia Perebutan tertulunya Ditahan oleh seorang Big Mac Di bagian belakang Vincent Lagi-lagi mendapatkan Objektif yang begitu banyak Bagian Rebellion Beg-beg-beg-beg-beg-beg Kembali tertik Dan disimit Is on point Berhasil ditumbangkan Begitu saja Pasukan dari Rebellion Sang banteng biru Mengamu kali ini Di game yang kedua Nevin Tuh 2-1 dong Sudah mulai mendekati Juga ke area base Dari RRQ Tinggal Menunggu nantinya Lord Yang akan segera hadir Tapi kita bakal lihat Seperti apa Eliminasi Oh my god Doge Renner Apati Yang hampir bisa Menumbangkan Albert Kali ini Tapi ini informasi Yang sangat mahal Untuk Rebellion Kalau Albert Udah tidak ada Lagi tempe soplit Albert bisa di all-in Tidak ada lagi Defensive mechanism Untuk seorang Albert Dan bahkan Kita lihat Deden from Bogor Masih melihat Meda Estraiknya Ada Finn Brenner Gaspan Mencoba diselamatkan Demes Tyrell Red Yang tidak bisa Di following cup Vincentnya Waduh Bigsek Aduh Aduh Wow, 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 congratulations Rebellion berhasil membalaskan kesalahan mereka di game sebelumnya Dengan adanya Vincent membawa Martis Objektif yang begitu banyak berhasil mereka kumpulkan Dan itulah yang membuat dari RRQ cukup kesulitan Meskipun dari segi gold gak berbeda jauh Tapi terlihat bagaimana pressure yang diberikan oleh seorang Swelo Karena para pemain dari RRQ terbatas banget pergerakannya Bahkan seorang Albert yang menggunakan link di game kali ini Juga tidak bisa berperan maksimal Gak ada damage yang terolah disana yang bisa diberikan ketika Albertnya yang terlebih dahulu menjadi incaran dari para pemain Rebellion Ternyata jawaban tidak melakukan ban terhadap linknya Albert adalah Karena tidak terlalu bisa mendominasi Link Albert